Hai Assalamualaikum, terima kasih sudah duduk manis untuk nonton vlog ini, Anita Marta Vlog, Voice Over Secret Live. Jangan lupa follow Instagramnya Anita Marta NST dan subscribe, like, comment, and share ya. Oke, let's start it. Kali ini kita akan bahas topik seperti ini. Siap-siap ya, ready? Oke, oke, oke. Bisa, bisa. Jangan, jangan dong. Oke, oke. Silahkan, silahkan, ibu. Aduh, berat. Saya Anita Marta balik lagi di vlog saya tentang Voice Over Secret Live. Kita jadi punya kehidupan rahasia nih yang perlu diungkap oleh netizen. Ternyata seru juga kalau jadi voice over. Nah, sekarang saya punya temen. Ini yang si rambut pink ini. Pink apa umur sih, bu? Pink, pink, pink. Oh, pink. Kenapa pilih pakai pink? Karena kebetulan memang pertama suka black pink. Dan ini adalah warna rambut yang ke... Mana kayak hijau deh. Iya, hijau. Ijo, biru, abu. Terus... Tiap bulan harus ganti dong. Enggak sih. Tiap mood aja. Tiap ganti pacar kayaknya. Enggak juga. Iya, seru, tapi rambutnya umur ini ya. Tapi gak pede aja ya. Pede dong. Polasnya juga sebenarnya berwarna. Tapi hanya buat suami di rumah. Jadi gak ada yang tahu. Iya. Tapi lucu lah. Tapi mau pakai warna. Oke, hari ini, malam ini, saya punya challenge buat... Oh, kenalin lu dong, saya. Aku Nui Ayabi, bisa dicek Instagramnya Nui Ayabi, N-O-E-I-A-I-A-B. Nah, ntar aku yang bro ya. Nui, ini adalah salah satu voiceover talent di PH kita sama salah satu PH ya. Tapi dia ini agak-agak di luar gender gitu ya. Agak-agak... Sama di luar gender. Biasanya kita kan tolong voiceover di sini tuh agak-agak formil, terus suara tuh agak-agak berat. Nggak, suatu kali saya menyaksikan ibu ini membaca sebuah script. Ya Allah, bacanya tuh ini banget gitu. Santai, udah kayak lagi ngapain gitu ya. Kayak ngobrol. Tawa-tawa. Terus pokoknya gila, natural banget itu. Sekarang gak mau challenge ya, Nui? Boleh. Biasanya dibacanya kayak gitu tuh ya. Dia akan kepaksa untuk baca script C.O.F. Oh my God. Dan aku akan baca script-nya, Nui. Oke. Program apa sih? Program apa? Aku programnya ada dua. Dua-duanya di sini? Dua-duanya di sini. Yang satu warga plus 6-2. Boleh disebutin? Boleh dong. Warga plus 6-2. Ayang 5, Nat? Di trans 7. Jam? Jam 5 sore sampai 6. Tiap hari ya, Bo? Nggak, Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Jumat juga. Iya banget. Terus yang satu lagi itu kayak non-info sih. Maksudnya bukan terlalu infotainment juga sih. Apa tuh? Itu hadis abis jam 9 pagi. Yang di? Di trans 7 juga. Oh gitu. Ih, banyak angkau, nih bangunin. Boleh? Baiklah, untuk mempersingkat waktu durasi soalnya ya. Boleh, boleh. Tunggu. Berarti aku bacain dulu, baca skrip highlight silat yang sebenarnya. Kalau sebenarnya maksudnya yang biasanya kita lakukan. Oke, alright. Aku dulu ya. Nanti gue akan menyimak bagaimana Noe baca dan Noe akan menyimak bagaimana gue baca. Ini ala-ala silat ya, ibu ya. Jadi kalau setelah itu dia karena jendrenya sebenarnya sih sekarang udah lebih ini. Gak kayak dulu. Kalau dulu kan investigatif banget tuh. Emu mau bernyanteng. Kalau dulu tuh investigatif banget pokoknya formal banget gitu ya. Kalau sekarang udah lebih ini sih. Lebih ceria gitu. Tapi karena highlight jadi bacainya harus ini. Harus lebih gimana gitu ya. Oke. Highlight. Banjir kembali ke Pung Jakarta. Beredar video yang memperlihatkan suasana banjir di salah satu rumah sakit. Di jalan, pemukiman, hingga pusat perbelanjaan viral di dini masa. Bagaimana pula Roy Martin perlihatkan kondisi rumahnya yang sudah empat kali terdampak banjir dalam dua bulan terakhir. Nah gitu aja ya. Oh my God. Sekarang ini yang baca di datang dulu. Kalau biasanya, ini opening ya. Opening doang. Tunggu, kalau ini tuh kayak apa sih biasanya style yang dipintar producer? Ini tuh. Atau lo kreasi sendiri ya? Iya, iya, iya. Oh gitu. Jadi memang pas, ini jadi cerita dikit deh. Jadi pas pertama kali ditawarin, itu kan kita kasih beberapa sampel. Terus pintanya yang cheer up banget sama yang middle. Akhirnya diambilnya yang cheer up dan biasanya setiap aplikasi skrip itu gak pernah dibaca dulu. Oh, sebenernya? Iya, iya. Karena mungkin memang si beberapa face-over juga kayak gitu kan ya. Biar gak see-wear gitu. Jadi mendingan langsung dibaca dan akhirnya natural aja. Betul, betul. Sama-sama. Aku juga begitu. Oke, siap ya. Ke cafe bareng Rosalinda. Cakep. Pesen ya, kopi matcha. Oh, halo. Harga 16,2 yang baripurna. Baiklah. Aduh, gangguan sini. Sini yang bupe ya. Oke, diulangin lagi. Oke, oke. Ulangin lagi ya. Ke cafe bareng Rosalinda. Cakep. Pesen ya, kopi matcha. Oh, halur. Kebus 62 yang baripurna. Sudah siap kan nonton video-blah-blah-blah-blah-blah. Sudah siap kan nonton video lucinan jenaka. Kuih, gak usah lama-lama syai. Video-video rencanan anfaedah. Siap menemani kita di Warga Plus 62. Cus, warga. Mari merafats. Aduh, susah. Yaudah, sekarang kita mau ganti. Baiklah, kalau begitu. Baiklah. Lo dulu apa gue dulu? Dibunduh dulu. Saya di luar ya. Gue bunuh dulu. Ini sumpah, ini sesuatu. Pakai alat-alat pantung gitu ya, Boyas. Suara sih itu gak patuh sebuah yang menaik-menaik kamu. Biar enak. Oke, oke. Bisa, bisa. Jangan lebih bagus dari dia dan saya di hire jadi voiceover. Jangan, jangan dong. Oke, oke. Silahkan, silahkan, Ibu. Aduh, berat, eh. Ke kafe bareng Rosalinda. Pesennya kopi maja. Oh, halo. Warga Plus 62 yang paripurna. Sudah siap kan? Nonton video lucu dan jenaka. Nonton video yang paripurna. Aku ya, gak usah lama-lama. Yuk, video dari channel Angfaedai siap menemani kita di warga plus 62. Cus, warga. Wari berapa? Aduh, gak usah harga diri gue. Aduh, ya Allah. Aduh, agak-agak kurangin. Nilainya, dimasukkan. Nilainya 6,49. Tinggal banget. Baik. Oke, silahkan. Banjir kembali ke... Banjir kembali ke Pung Jakarta. Beredar video yang memperlihatkan suasana banjir di salah satu rumah sakit di jalan pemukiman. Di jalan pemukiman hingga pusat perbelanjaan viral di lini masa. Bagaimana pula Roy Martin memperlihatkan kondisi rumahnya yang sudah 4 kali terdampak banjir dalam 2 bulan terakhir? Ya. Enggak juga, ya. Aduh, ya Allah. Ini membuktikan bahwa kita punya tim bersuara masing-masing, ya. Ya ampun, ternyata tuh bawain acara orangnya susah, ya. Susah banget, ya. Apalagi itu kita sangat-sangat berseberangan, ya. Aku belum ketemu berita investigatif dan hokor. Membaca itu harus pegangan ini. Kalau BATV harus pegang. Gitu, tegang, ya. Iya, kalau dia kan kalau baca begini juga harus santai kali ya. Santai banget. Bajanya apa sih? Pusenamu dua. Iya, warga Pusenamu dua. Udah, nggak seru. Mending kita baca masing-masing aja. Kamu aja, ayo, baca yuk. Nih, segmen. Segmen satu. Yang paling seru, ya. Yang segmen. Yang bajak tau-tawanya gitu. Nah, ini aja sih. Oke. Dicopot aja kali ya. Sorry ya, dicopot ya. Oke. Maaf. Ya, kan kayak gini juga. Iya, bener, bener, bener. Nah, ini. Tidak terpengar ya. Nih, ini closing-nya biasanya. Wah, warga. Nggak terasa ini udah di penghujung acara aja. Saatnya bimbing pamit ya. Tapi tenang aja, shay. Besok kita jumpa lagi di Negara Berplower. Pastinya dengan video-video receh dengan kelucuan paling baripurna. Jangan lupa di follow Instagram at wargaplusenamdua. Underskotrans7. Kamu juga bisa share video unik, lucu, ataupun inspiratif. Lalu posting di Instagram kamu. Terus mention ke Instagram wargaplusenamdua. Trans7. Sampai jumpa wargaplusenamdua. Yaudah, bye-bye. Tidak. Boleh, boleh, boleh. Diket ya. Boleh. Nah, segala atau tidak. Coba-coba closing-nya aja. Closing-nya aja. Closing-nya aja. Ini deh, closing-nya. Nah, oke. Ini? Oh, ini. Coba. Coba. Wah, ini. Ini, bu. Adul, gue aman. Nah. Oh, ini. Aduh. Ribet ya, sini, bu. Wah, warga. Nggak terasa nih, udah dipenuhi acara. Saatnya bimbing pamit nih. Tapi tenang aja, shay. Besok kita jumpa lagi di negara berflower ini. Pastinya dengan video-video receh, dengan kerucuan paling hakiki. Jangan lupa ya, follow Instagram, at wargaplusenamdua.com. Kamu juga bisa share video unik, lucu, ataupun inspiratif. Posti di Instagram kamu, lalu no mention Instagram wargaplusenamdua.com. Sampai jumpa, wargaplusenamdua.com. Dadah, bye. Dulu mungkin telah sebut tahun lalu. Aku bisa masih kini-kini sejadi burma tangga. Bisa ini faktor umur juga, Shay? Udah juga. Kamu terakhir kalau gitu ya? Iya. Harus lebih silet. Oke. Ini deh, setali tiga uangannya ya. Oke. Sebelum kita tutup, gue akan membacakan highlightnya silet. Iya. Setali tiga uang dengan Maya dan Dani. Seperti apa pula kompaknya Nia Daniyati dan Farhad Abbas saat bernyanyi bersama di rumah yang sempat jadi rebutan mantan suami istri ini? Ini? Iya, baik banget sih highlightnya. Padahal kalau silet kan harusnya begini lah kalau benih suruhnya ya. Walaupun ini sebenarnya bahasanya ringan sih topiknya. Setali tiga uang dengan Maya dan Dani. Seperti apa pula kompaknya Nia Daniyati dan Farhad Abbas saat bernyanyi bersama di rumah yang sempat jadi rebutan mantan suami istri ini? Dia ceritanya banyak perakanan gitu, Shay. Yaudah deh, thank you ya, Noi. Master, suhu, suhu, suhu. Enggak, tapi emang, jadi pokoknya setiap orang punya ciri khas masing-masing. Punya kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Tunggu, saya sibuk menutup ini. Thank you banget ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi viral dan kita terus melaju. Masih kuat kan jadi point over? Masih. Dari tahun berapa sih? Aku siaran dari 2005. Oh, tadinya siaran? Tadinya siaran. Dari mana? Di Bandung. Oh, Bandung. Oh, baiklah. Sama-sama sih, dia duduk dulu punya Bepo. Oh. Oke. Melaju di channel. Melaju di channel ya. Sampai ketemu lagi jangan lupa loh subscribe. Eh kamu punya... Enggak ada YouTube channel, enggak ada Instagram aja. Oke, enggak usah bikin ya nanti. Enggak. Nanti Mbak Adita. Kasih ya, kasih ya. Jangan-jangan ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Yes. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye. 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 Bye.